Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSD KP Batam menenggalapkan 10 kapal asim. Dan untuk mengatakan informasi selengkapnya kita terhubung dengan Debbie Ramona. Bagaimana proses penenggalaman kapal ini, Debbie? Ya, baik Doni. Pemirsa dapat kami informasikan bahwa Direkturat Jenderal Pengawasan Perikanan dan Kelautan Batam melakukan penenggalaman terhadap kapal-kapal berbendera asing yang melakukan pencurian ikan di kawasan laut Batam Kepulauan Riau. Proses penenggalaman untuk kapal-kapal yang melakukan pencurian di kawasan laut Batam Kepulauan Riau adalah menggunakan bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada di perairan tersebut. Dan kami informasikan juga pemirsa, penenggalaman kapal-kapal pencurikan ini merupakan bentuk dari komitmen pemerintah yang akan memberantas kapal-kapal berbendera asing yang melakukan pencurian di kawasan Bahari Indonesia. Di mana ini sudah berdasarkan keputusan dari pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Doni. Ya, Debbie dilaporkan kapal-kapal juga ada yang dari negara asing, dari negara mana saja? Ya, kapal-kapal yang ditenggelamkan di kawasan perairan Batam Kepulauan Riau ada 10 kapal yang berbendera asing di mana kapal-kapal tersebut merupakan kapal yang berasal dari negara Malaysia dan juga Vietnam. Dapat kami informasikan Doni dan juga pemirsa bahwa penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Bahari Indonesia juga dilakukan secara serentak di 5 wilayah. Selain di Batam juga dilakukan di Pontianak, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, juga di Sumatera Utara. Demikian Doni yang dapat kami laporkan. Debbie Ramona, terima kasih.